Ada pun pendapat yang menyatakan bolehnya soal Jumat dua belombang atau lebih di satu tempat tidak relevan untuk ditetapkan di Indonesia dengan alasan sebagai berikut A. Pendapat tersebut didasarkan pada dalil syakia atau pejah syakia yang lemah dan menyelisih pendapat mayoritas atau jumlah ulama B. Alasan yang dijadikan dasar kebolehan tersebut adalah berlakunya hal itu di negara-negara di mana umat Islam minoritas Misalnya di Eropa, Amerika, Australia dan lain sebagainya Hal ini tidak bisa dijadikan dalil untuk menetapkan bolehnya hal yang sama di Indonesia karena situasi dan kondisi yang berbeda Di negara-negara tersebut umat Islam merupakan minoritas dan sangat sulit mendapatkan izin tempat untuk melaksanakan solat Jumat Serta tempat yang ada tidak bisa menampung jumlah jamaah sehingga tidak ada alternatif lain bagi mereka selain menerikan solat Jumat secara bergelombang di tempat yang sama Kondisi tersebut terkategori sebagai kebutuhan menesak yang membolehkan hal itu dilakukan Hal seperti itu tidak terjadi di Indonesia karena umat Islam mempunyai kebebasan untuk mendirikan solat Jumat di tempat manapun yang memungkinkan didirikannya solat Jumat Sehingga solat Jumat dua belombang atau lebih di satu tempat tidak tepat menjadi solusi dalam kondisi kehidupan normal baru atau new normal life Karena bisa menimbulkan kerepotan luar biasa bahkan bisa menimbulkan bahaya secara kesehatan Atau tadi kerepotan yang luar biasa itu adalah masyarakat Misalnya saja untuk menunggu pilihan solat Jumat belombang berikutnya Tidak ada tempat yang aman dan memadai untuk menunggu sehingga justru perpulangan berperluang menjadi ekorunan yang berdentangan dengan protokol kesehatan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!